Intro Sahabat masjid memang memiliki kedudukan dan keutamaan dalam Islam Karena tempat ini tak hanya sebagai tempat ibadah Tetapi juga sarana untuk menyampaikan dakwah dan segala aktivitas umat muslim Sesuai syariat Allah SWT Seiring dengan berkembangnya zaman, kini masjid dapat dijadikan sebagai simbol kebanggaan umat Islam Dalam suatu negeri atau kota tertentu Tentunya kini masjid hadir dalam kapasitas dan arsitektur yang menakjubkan Umat Islam pasti sudah mengenal Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi sebagai masjid terbesar di dunia Namun ternyata ada pula masjid lainnya yang memiliki ukuran serta luas yang luar biasa Uniknya masjid-masjid ini menunjukkan perpaduan budaya Islam dengan budaya lokal Yang pertama adalah Masjid Baitul Mukarram yang terletak di Bangladesh Tak ada kubah di masjid ini adalah sebuah keunikan yang membedakannya dari masjid-masjid pada umumnya Hanya ada bangunan utama berbentuk kubus dan menara masjid dengan balkon di bagian atasnya Bentuk kubus pada bangunan Masjid Baitul Mukarram mencerminkan pengaruh bentuk kabah di Tanah Suci, Mekah Masjid yang dirancang oleh Abdul Hussein Taryani ini rampung dibangun pada tahun 1968 Dan kini setidaknya dapat menampung sekitar 40 ribu jamaah Selanjutnya ada Masjid Faisal yang menjadi masjid terbesar di Pakistan Menempati areal seluas 5.000 meter persegi, Masjid Faisal mampu menampung lebih dari 400 ribu orang jamaah Saking besarnya, pada kurun waktu tahun 1986 sampai 1993 Masjid Faisal sempat dinobatkan sebagai masjid terluas di dunia Lantaran pendanaan diambil peran oleh Raja Faisal, maka masjid ini diberi nama Masjid Faisal Terletak di ujung utara Faisal Avenue, Masjid Faisal seakan merepresentasikan kemegahan arsitektur Asia Selatan yang jenius Hadir tanpa bangunan kubah atau dom seperti lazimnya masjid tradisional Masjid Faisal memilih garis-garis modern kontemporer bercampur dengan tenda tradisional khas suku Beduin Kemegahannya makin lengkap karena posisinya yang khas Ia terletak di ujung paling utara kota Islamabad, tepatnya di kaki bukit Margala Kaki bukit ini sendiri adalah bagian dari pegunungan Himalaya sehingga membuat latar belakangnya sangat indah Masya Allah Sahabat, masjid memiliki keutamaan dan kedudukan yang penting dalam Islam Dalam Al-Quran, kata-kata masjid terulang sebanyak 28 kali Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 114 Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya Dan berusaha untuk merobohkannya Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam rumah Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksaan yang berat Sahabat, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Semoga Islampedia dapat menambah wawasan sahabat dalam dunia keislaman Sampai jumpa besok dalam episode Islampedia selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh